hampir jam 2 siang nah ini jadi disini nah ini udah flaring ini baru kasih lampu kecil ya gitu oke guys jadi ini dia penampakannya sekarang udah berubah banget dan ini dia ikan-ikan yang kita baru habis PO nah ini anggap lah barang POan dan ini step-stepnya ya ini pertama setelah aku aklimasi ini ikan ini kurus-kurus banget tapi ini udah beberapa udah mulai perutnya udah mulai berisi ya nah sorry sorry bentar-bentar aku lap dulu nah jadi ini untuk ikan-ikan ini kalau kalian beli ikan PO ikan PO itu pasti itu pasti dipuasakan dengan ketat oleh importer, seller atau yang pengirimnya lah itu sudah pasti dipuasakan dengan ketat dan ini posisi ikan kurus-kurus banget tadi bahkan ya kayak mengenaskan lah ibaratnya nah untuk teman-teman cara mengatasinya gimana kalau aku pribadi setelah diaklimasi terutama aklimasi suhu ya usahakan untuk aklimasi suhu itu yang agak lama agar suhunya sama setelah itu untuk aklimasi pH itu kalian masukin air yang ada di dalam plastik bawaan dari orangnya itu itu bisa atau kita aklimasi di ember itu bisa jadi air-air dari ikan ini dituangin jadi satu jadi satu om biokan setelah itu diisi sama air kerannya kita gitu pelan-pelan diisi sampai kira-kira air kerannya kita itu lebih banyak dibandingkan air dari om biokannya ini nah dari pengirimannya ini lah ibaratnya nah setelah itu setelah ikan masuk nih setelah ikan masuk itu dibiarkan jadi gak usah diganggu ikannya kurang lebih selama 30 menit nah itu disana juga ada ini kosong satu jadi cuma ada delapan ekor ya jadi sih setelah ikan-ikan udah masuk seperti ini nih nah ini kalian biarin aja itu untuk hidup lampu atau enggak itu opsi bisa dihidupin lampu bisa enggak ini kebetulan gak hidup lampu karena emang gak ada lampu jadi belum beli lampu ya jadi aku belum beli lampu dan itu ikannya dibiarkan mungkin sekitar 20 menit agar dia settle nah sampai dia udah mau terbang-terbang kayak gini udah mau naik ke atas nah udah mau naik ke atas meskipun ada yang kayak rebahan di bawah itu gak apa-apa nah tapi kalau udah dilihat ikannya udah mulai terbang jalan kayak gini tanpa kita ganggu ya ini jaraknya aku sama tank ini sekitar setengah meter jadi kita perhatikan dari jauh aja gak usah terlalu dideketin atau dimainin apalah sebagainya gak usah ya nah setelah itu saranku kasih dia pakan hidup nah pakan hidup yang aku saranin kalau cacing aku saranin untuk cacingnya dipotong kecil aja karena ini di pencernaannya dia ini kan masih kosong banget kalau harus makan cacing besar itu nanti malah terganggu pencernaannya susah dicerna karena dia kan kondisinya masih dalam puasa gitu nah untuk menu makan pertama kalau aku tadi nah itu aku kasih ulat hongkong usahain kalau bisa yang putih tapi kalau gak ada yang kuning gak apa-apa gitu nah kalian kasih ulat hongkong mungkin satu ikan itu kalian kasih satu aja dulu nah setelah satu semuanya makan mau makan mungkin jarak sekitar berapa menit ya mungkin tiga menit atau lima menit itu kalian kasih lagi satu udah dua aja cukup jadi kenapa harus berjarak di apa di pakan yang pertama sama pakan yang kedua itu biarkan perutnya dia lambungnya itu gak kaget jadi gak langsung dapat makanan banyak itu jadi sedikit dulu satu dulu setelah itu selang lima menit setelah makanan sudah masuk ke lambung baru kita isi atau kita kasih lagi pakan-pakan yang kedua pakan yang kedua ya itu tetap aja sih pakannya ulat hongkong kita kasih untuk pakan dua aja cukup meskipun satu sebenarnya sudah cukup cuman kalau emang ikannya masih mau makan kita kasih aja dua gak masalah nah ini ikan-ikannya ya jadi ikannya sehat-sehat cuman ada dua ekor yang menurutku minus ya tapi itu bisa di climb ke orangnya jadi yang satu ini yang di tengah ini ada yang matanya agak buta sedikit mungkin videonya aku sematin besok aku videoin aku kasih lihat jadi yang matanya ada yang piret satu sama ada yang di bagian dorsalnya itu jelek ya jadi kayak ada kepotong gitu itu mungkin besok aku bakalan climb aku tukar ya gitu dan untuk barnya waduh ini mungkin besok siang hari atau setelah aku beliin lampu ya mungkin baru aku bakalan videoin tapi disini kebetulan ini yang udah aku sortir untuk ikan-ikannya dan untuk penanganan selanjutnya untuk besok itu bakalan aku lanjut videonya besok ini udah jam sekitar jam setengah tiga ini jam setengah tiga malam dan mungkin aku mau istirahat dulu ya kalau gitu oke kita sambung di esok hari oke nah oke guys sorry ini ada yang lupa jadi ada salah satu faktor lagi yang harus diperhatikan ketika kita baru datengin ikan PO terutama ya jadi ini ikannya sehat semua ini terbang semua terbang terbang ini terbang semua terbang itu juga nah jadi kenapa ikan-ikan itu bisa mudah adaptasi itu faktor yang pertama yang harus diperhatikan itu bukan masalah ikannya bagaimana kondisinya karena kalau ikan PO itu rata-rata pasti agak sedikit sakit-sakitan sama yang pasti kurus karena dipuasakan sama lemes sih biasanya nah caranya kita yang pertama itu usahakan kalau aku usahain pakai air sumur ya jadi kalau bisa air sumur karena biasanya air sumur sih bagus rata-rata ya mohon maaf tapi kalau aku sendiri pakai air sumur dan ini kondisinya masih ya ini jamnya nah ini kalau sekarang setengah tiga pas dan ikannya udah benar-benar settle ini udah bisa dibilang udah settle udah terbang makan udah banyak dan yaudah kalau itu kita lanjut besok lagi ya oke mungkin tambahannya barusan itu aja sih gitu oke guys jadi ini jam jam berapa nih ini gak pakai jam ini jam 11 atau jam 12 siang ini juga habis makan ikannya nah ini jadi yang habis-habis makan jadi kita kasih makan dia cacing untuk menu selanjutnya itu cacing dan ternyata ikan-ikan ini tuh juga lebih lahap di cacing ya jadi waktu aku kasih mereka cacing tuh mereka lebih agresif lah ibaratnya buat makan cacing gitu jadi untuk cacing sendiri aku saranin kalau bisa dipotong kecil maksudnya ibaratnya kalau cacingnya satu itu dipotong jadi setengah atau jadi tiga jadi cacingnya itu biar gampang dicerna sama biar gak terlalu gerak-gerak kalau di perutnya si ikan gitu terutama ikannya kan ikannya masih baru mungkin besok setelah ikannya sudah lambungnya udah apa udah normal udah ibaratnya gak dalam kondisi kosong lagi itu gak apa-apa kita bisa kasih cacing yang butuh tapi kalau bisa tetap sih dipotong jadi dua aja sama untuk pola makan di hari kedua juga aku saranin untuk apa namanya kalau makannya itu tetap satu hari dua kali aja mungkin nanti sore bisa dikasih makan ikan lagi sekali jadi dijangka gak terlalu cepat makannya dan gak terlalu lambat gitu nah setelah itu kita gak usah diganggu dulu ikannya nah terutama kayak dikasih kaca atau apa itu gak usah untuk sekarang mungkin kalau kondisinya bagus nanti malam itu bisa dikasih kaca ibaratnya gini nih nah kayak yang itu itu kan main terus di depan kalau yang kondisinya kayak gitu kita deketin kita kasih kaca gak apa-apa tapi untuk yang masih mojo atau masih ini sebenernya gak ada yang mojo sih itu juga udah pada terbang semua nah itu juga udah malah flaring yang disana nah untuk yang kayak udah flaring atau apa itu itu gak apa-apa kita kasih kaca gak apa-apa tapi kalau bisa sih saranku gak usah dulu biarin aja kayak gini biar ikannya gak terlalu stress jadi kita untuk mengurangi tingkat stress itu salah satunya gak usah ganggu ikannya jadi cukup dikasih makan aja nah kurang lebih untuk siang ini kayak gitu mungkin nanti sore aku kasih lihat lagi perkembangan selanjutnya oke guys nah oke guys jadi ini salah satunya nah ini kita kasih kaca ini jam hampir jam 2 siang nah ini jadi disini nah ini udah flaring ini baru aku kasih lampu kecil ya jadi karena gak ada lampu nah ini salah satu bahanan dari kita nah dia flaring ini size-nya 14-15 nah ini yang sebelah juga flaring tapi ini mau aku climb ini karena matanya buta jadi ini ada piret matanya disebelah sananya ya jadi ini mau aku climb karena ya itu jadi matanya buta ada piret nah ini yang bagus nah itu barnya rapi banget dan mungkin sementara bakalan aku keep dulu yang ini dan mungkin ini juga bakalan jadi salah satu contoh ntar cara memilih auranti cara memilih bebian auranti nah barusan ini kebetulan udah habis makan ini aku kasih makan cacing untuk pola pakan kedua itu cacing ya jadi kalau tadi malam baru datang itu kita kasih ulat hongkong yang ngambang di atas hari ini aku kasih cacing ternyata dia lebih lahap juga makan di cacing nah untuk yang pertama itu untuk tingkat keberhasilan dari adaptasi ikan itu yang pertama air air itu faktor yang paling penting kalau bisa aku sih saraninya pakai air sumur kalau bisa meskipun air sumur nih kalau emang air sumurnya takutnya gak bagus itu bisa diindapkan dulu terus dikasih aerator itu kalau mau yang bener-bener bagus atau lebih proper lah gitu karena air itu sangat-sangat berpengaruh banget gitu itu yang pertama nah yang kedua kalau bisa untuk aklimasi itu harus bener harus ya kayak yang aku jelasin yang di awal tadi aklimasi itu emang bener-bener penting ya harus hati-hati karena itu mempengaruhi banget untuk hasil dari settlenya ikan cepat atau enggaknya nah ini satu hari udah settle sebenarnya yang lainnya juga udah settle nih udah pada terbang semua cuman ini karena lampunya susah ya ini makanya aku ini aja deh pakai contoh satu dulu nah ini ini salah satunya jadi untuk cacing juga aku gak ngasih satu ya jadi cacing itu aku cuman ngasih setengah jadi gak terlalu besar karena kalau terlalu besar juga susah ntar di talennya sama dia nah ini yang lainnya bentar ya aku mau coba geser aduh disusah digesernya nih ini gimana nih caranya nih sorry-sorry bentar nah ini udah ada lampu nah ini juga kita coba nih mungkin belum dilihat ya ini padahal dari tadi udah flaring-flaring aja nah ini ya kita pelan-pelan yang penting sabar kalau kita ngadepin ikan PO tuh harus sabar jadi gak usah keburu-buru gak usah terlalu banyak diganggu ini kebetulan aja karena bikin video makanya ya udah aku kasih kaca aku rekam gitu sebenarnya kalau bisa lebih bagus gak usah terlalu banyak diganggu biar ikannya settle dulu gitu nah ini posisinya kurus banget ya padahal udah aku kasih makan cacing tadi malam juga udah udah hongkong sebenarnya cuman gak masalah nah ini kita coba yang ini nah ini juga salah satunya nah jadi rata-rata sih udah flaring semua dan kurang lebih caranya tuh cuman kayak gitu aja kayak di penjelasanku di awal intinya itu airnya diperhatiin sama untuk aklimasi itu yang bener ikannya gak usah terlalu banyak diganggu usahakan pakan hidup yang pertama masuk nah kurang lebih segitu aja dan oke mungkin di next kita bakalan ngebahas cara pilih auranti dan mungkin cara bedakan jantan betina kalau masih baby juga kita bakalan bagiin oke guys see you di next video bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati